Bagi kalian para gamer konsol mungkin udah akrab dengan brand satu ini yaitu Control Freak. Control Freak sendiri bisa dibilang merupakan brand gaming gear yang biasa ngeproduksi aksesoris demi meningkatkan performa kalian selama ngegame dengan konsol. Ini juga jadi pertama kalinya gue ngebahas aksesoris buatan Control Freak di mana gue nerima thumbstick, performance grips, dan precision rings. Dan dalam review ini, berbagai aksesoris tadi gue coba pake di DualSense Path 5 yang gue punya. Dengan gue Irgi, simak reviewnya berikut ini. Produk pertama yang pengen gue bahas ialah thumbstick-nya. Di sini gue nerima varian FPS Freak Battle Royale Nightfall yang warna hitam dan di ujungnya itu ngebentuk kayak tekstur granite yang kasar-kasar gitu. Aksesoris satu ini sebenernya punya 3 varian ketinggian yaitu Low Rise, Mid Rise, dan High Rise. Sedangkan thumbstick yang gue bahas ialah High Rise. Yang tadi ya tombol analog gue itu biasa aja atau standar pas gue pake thumbstick-nya ini jadi makin tinggi. Tujuan thumbstick ini sebenernya biar kalau kita pake analog-nya, kontrol kita semakin terarah dan tepat sasaran. Buat pake thumbstick-nya gampang banget. Di bagian bawah thumbstick ada 4 kaki yang tinggal sesuaiin aja dengan leher analog. Kalian harus sesuaikan dengan sekencang mungkin biar pas analog-nya diputer-puter secara keras, thumbstick-nya gak akan copot karena gue beberapa kali kejadian thumbstick-nya lepas dari analog. Apalagi pas main Crash Racing Team. Yang gue rasain setelah pake thumbstick ini yalah awalnya gue butuh adaptasi karena agak biasa dengan tombol analog yang makin tinggi. Cuma jujur gue bisa ngerasain kalau ketinggian analog-nya ini bikin gue bisa makin presisi dan tau seberapa besar dorongan yang harus gue lakuin pas nge-game. Semisal tanpa pake thumbstick, rasa ngegerakin analog itu kurang terhayati. Beda banget kalau pas pake thumbstick digerakin dikit kerasa presisinya. Jadi semisal gue main game-game yang kudu nembak atau game FPS, itu bisa semakin akurat. Makanya thumbstick satu ini disebut FPS Freak Battle Royale karena emang ketigiannya cocok buat main game semacam itu. Lanjut ke aksesoris kedua yaitu cicim presisi atau Precision Rings. Dari namanya, aksesoris satu ini bertujuan biar analog kita semakin presisi. Precision Rings ini terbuat dari bahan kenyal, layak kayak busa dan karet yang menyatu. Di paket penjualan gue nerima tiga set Precision Rings yang diukur berdasarkan kekuatannya. Kalau secara kasat mata, sebenarnya gak bisa dilihat perbedaannya baik dari ukuran maupun bentuk. Tapi yang kita bisa ngebedain tingkat sensitivitasnya berdasarkan warnanya. Hijau itu berarti soft atau lembut, ungu itu medium atau sedang, dan hitam itu hard atau keras. Dan setelah dipasangkan ke analog stick, itu kerasa banget bedanya. Cara masang cincin ini gampang banget. Cukup lebarkan cincin secara perlahan, jangan terlalu keras karena khawatir robek dan sesuaikan dengan leher analog. Di sini gue pribadi milih cincin yang warnanya hijau karena sensitivitas softnya udah lebih dari cukup buat nge-game biar makin presisi. Jadi pas gue puter analognya ke segala arah, tekanannya gak terlalu pakem, tapi akurasi tetap makin tinggi. Jadi tujuan cincin ini sebenarnya mirip dengan thumbstick. Cuma bedanya, cincin dengan tiga warna ini ngebuat analog semakin berat demi presisi yang semakin cakep. Bisa gue bilang, Precision Rings ini mirip kayak fitur DPI Demos yang berfungsi buat ngatur sensitivitas kursor. Aksesoris terakhir yang bakal gue bahas ialah Performance Grips Extra T. Aksesoris satu ini merupakan pegangan controller yang terbuat dari kombinasi bahan dan bisa ngasih rasa kenyamanan serta cengkraman yang lebih kuat pas megang controller. Selain itu juga bisa menjaga telapak tangan tetap kering. Buat masang Performance Grips ini agak susah dibandingkan dua aksesoris sebelumnya karena harus ditempel. Yang harus diperhatikan ialah, pastikan DualSense kalian dibersihkan terlebih dahulu dari noda-noda dan cairan-cairan kotor. Setelah itu, tarik Grips dari tempatnya dan tempel ke bagian grip DualSense. Jangan lupa sesuaikan kanan kiri Grips, jangan sampai terbalik. Kemudian sejajarkan posisi Grips dengan bentuk bagian pegangan controller. Kalau masih kurang paham, ada kartu yang berisikan instruksi pemasangan Grips ke DualSense. Seperti yang kita tahu, permukaan DualSense itu dari plastik yang bisa gue bilang gampang banget licin kalau telapak tangan kita lagi keringetan. Apalagi gue sering banget yang namanya keluar keringet dari telapak tangan kalau main PES 2021 ke lawan teman. Maklum, jiwa kompetitif memicu adrenalin. Tapi karena bahan performance Grips ini dapat menyerap kelembapan, pas gue pake emang bikin telapak tangan gue jadi dapet aliran udara yang alhasil, telapak tangan gue jadi gak gampang keringetan. Terus juga, performance Grips ini ngebuat pegangan jadi makin empuk dibandingkan gak pake sama sekali. Dan satu lagi, tentunya dengan Grips ini, DualSense suara putih gue jadi gak gampang kotor karena bagiannya sering dipegang, udah ketutupan sama Grips-nya tadi. Apalagi pemasang performance Grips ini gak ninggalin bekas lem, jadi bakal aman semisal mau dicopot. Untuk informasi harga, semua aksesoris tadi memiliki MSRP di Rp270.000 yang link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi. Sekian review singkat dari gue, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax